assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada konten kali ini kami akan coba sharing tutorial cara untuk membuat sertifikat menggunakan program powerpoint oke langsung saja kita buka programnya klik start kemudian Microsoft Office kita pilih PowerPoint ya kita menggunakan program PowerPoint klik kita pilih blank presentation oke di sini muncul GDS desainnya kita tidak pakai ya kita akan membuat manual jadi kita close saja untuk ukurannya ini kita ingin untuk ukuran kita lihat tab desain kemudian slide size-nya kita pakai yang widescreen yang ukuran lebar oke kemudian ini ada garis bantu ya ya Bunda ya garis bantu ini dapat kita hilang tidak pakai atau dapat kita hilangkan atau kita munculkan di tab view nah disini ada guides nah ini ini checklistnya bisa diklik atau dihilangkan kemudian kalau kita akan pakai tanda dicentang oke langsung saja kita buat klik to add titelnya ini kita tidak perlu jadi kita buang saja kita block kemudian klik delete oke yang pertama kita buat backgroundnya ini ya klik klik tab desain kemudian format backgroundnya kita pilih warnanya kita pilih warnanya biru ya oke kemudian untuk fill atau isianya ini ini ada beberapa pilihan ya ada solid gradient picture pattern eh kamu menggunakan yang gradient fill oke kurang biru oke seperti ini kemudian untuk tipenya nah ini ada beberapa masing pilihan ya nanti kalau tidak dipilih ada linear seperti ini kami menggunakan yang radial agar ini lebih biru maka di gradient stopnya kita ubah ya kita geser keinginan oke seperti ini oke setelah format backgroundnya sudah sudah jadi sekarang kita membuat setelah gambar bawahnya klik insert kemudian set pilih set kita pilih yang gambar kotak atau rectangle oke kita gambar sesuai di posisi yang kita inginkan oke seperti ini kira-kira kita rupa warnanya untuk save fillnya ini pakai orange ya kemudian kita hilangkan lain atau garis ini ini di save outline nya kita pilih no outline oke garisnya sudah hilang kemudian kita akan bentuk setnya kita klik dulu kita aktifkan kemudian kita pilih tab format ya kita klik format kemudian disini ada edit set kita pilih yang edit point klik Nah setelah kita klik edit point yang tadi ini di ujung-ujungnya ada titik kotak warna hitam kita klik titiknya kemudian ini yang di garis putih kita bentuk sesuai keinginan ini mau saya turunkan oke seperti ini kemudian ini saya naikkan oke kira-kira seperti ini oke kemudian kita akan kita letakkan gambar masjid oke untuk insert masjid kita klik 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 kl banyak pilihannya kita pakai yang ini saja klik kemudian insert Oke setelah muncul kita atur sesuai dengan keinginan hari sini ada tulisannya kita hapus aja ya kita klik tulisannya kemudian kita lihat kita atur gambar masjidnya di sini kemudian biar ini kita tambahkan bayangan ya seru ini muncul bayangannya kita atur sesuai keinginan lewanya hitam jadi transparansinya ini kita kurangi atau kita melakukan transparansinya nol kemudian ini ukuran sedonya kemudian ini sepiangnya warna orang kita klik kita copy copy kemudian paste Oke sudah muncul kita ganti warna dulu ya biar gampang kita ganti warna seperti ini disini ukurannya kita kecilkan kita tidak ke bawah kemudian kira-kira seperti ini kita atur kira-kira seperti ini nah untuk yang hijau ini kita filenya kita ganti gradien oke warna-kira seperti ini ya kemudian untuk gradien stopnya kita geser ya kira-kira seperti ini kemudian kita akan tambahkan lentera ya di sebelah sini ya kita sama dengan tadi masjid kita insert picture kemudian online picture kita ketik animatic lantern enter sini banyak pilihan ya untuk macam-macam renterannya pilihan kita pakai yang ini saja oke klik insert kita sesuaikan ukurannya kira-kira kita hapus dulu tulisannya ini ya kita sesuaikan oke kita kira-kira disitu ya oke biar disini tidak terlalu kosong kita isi bintang kita klik insert kemudian save pilih gambar bintang atau star kita klik tapi oke warnanya kita ganti orang ini orang ini misalnya garisnya ya jadi kita hilangkan garisnya klik save outline no outline oke seperti ini ini ada garisnya ada garisnya kemudian agar bintang ini gambarnya timbul klik lagi kemudian kita pilih save efeknya oke untuk bevelnya kita pilih yang wrong kita klik oke seperti ini ya jadi gambarnya timbul kita copy kemudian paste kemudian paste kita atur oke oke kira-kira seperti ini untuk desainnya sekarang kita tinggal kita tulis untuk buat hurufnya kita pakai ini ini wordart ya klik tab insert kemudian klik wordart oke ini ada berbagai macam pilihan untuk model hurufnya kita pilih sesuai yang diinginkan ya kita tulis kita tulis certificate of compression certificate of compression certificate of compression oke sekarang kita tinggal atur bentuk hurufnya oke ini panduan baris panduan tadi untuk biar kita bisa meletakkan hurufnya atau tulisannya di tengah ya titik ini oke kita atur hurufnya kita takung ini kita pilih huruf yang agak besar kita pilih hurufnya kita pilih hurufnya kita pilih hurufnya kita agak lengkungkan kita aktifkan tadi certificate of compression nya kemudian klik format nah di pilihan huruf ini ya di huruf ini kita pilih ini ABC transform kita pilih yang bentuk ini oke sudah melengkung kita tinggal atur utaknya turunkan sedikit kemudian ya tinggal kita tulis ya kita tulis sertifikat ini diberikan pada sama ya untuk menulis kita pakai obat art sertifikat ini ini diberikan kepada satu fontnya atau hurufnya kita pakai area ukuran fontnya kita kecilkan fontnya kita ganti warna biru ya oke kayaknya seperti ini sertifikat ini diberikan kepada nah untuk namanya bisa kita langsung ketik ataupun kita kosongkan ya nanti tulis manual agak segaris saja kemudian set kita pilih line atau garis kemudian kita kembalikan garis nya ganti warna merah ini kita copy lagi copy paste di sini oke sebagai penghargaan atas kita pilih lagi punya kita pakai yang oke ini ya kita besarkan sebagai penghargaan atas nih kita senter atau kita tengahkan dulu kemudian kita paste lagi tulisannya telah berpuasa selama oke ini diisi kira-kira berapa hari di bulan suci ramadhan kita setting lagi fontnya oke kita kasih warna merah fontnya kita pakai ini harinton kemudian ukurannya kita besarkan oke kita buat untuk tebarkan oke seperti ini kita atur lagi ini kita naikkan sedikit kemudian kita kecilkan sedikit kita copy lagi paste sini untuk tanda tangan kepala sekolah Hai rumputnya dikasih kita kecilkan rumputnya kira-kira ini ya Oke dikasih kepala tknya nanti di tulis namanya Oke kira-kira seperti ini ya ya Bunda ya mudah buatnya untuk namanya ini bisa langsung ditulis satu tulis tangan ya untuk namanya contoh kita buat ya kemudian kita contoh sedia kita langsung tulis namanya kita copy kemudian paste Oke contohnya namanya panganan Putri kita pilih kononnya hadirnya kita besarkan kira-kira seperti ini ya ya Bunda ya garis bantunya kita ilangkan Oke kalau sudah selesai tinggal kita ekspor ke dalam format PDF klik file kemudian pilih ekspor ya di sini kita ekspor pilih klik pdf kita kliknya kita simpen di sini namanya Oke selesai ramadhan habis nah seperti ini ya udah jadi nanti tinggal kita krio jadinya Oke jadinya seperti ini ya setiap kemudiannya semoga bermanfaat jika berkenan silahkan klik tombol like dan subscribe-nya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih